Dia tahu kalau otak dibalik semua ini adalah kita berdua. Oke Pras, kamu diam-diam hati-hati. Kamu cari tahu siapa di sekitar kita jadi mata-mata. Pras, kenapa sih kamu selalu ngejatuhin harapan aku tuh kenapa? Kenapa kamu sekarang seperti ini Pras? Aku udah seneng, udah seneng banget perempuan itu udah kita tangkap. Pasti dia akan memberitahu siapa itu anaknya rati. Tapi apa? Lagi-lagi omong kosong, omong kosong, bosan aku tuh. Sakit banget ya lukanya? Ya aku gak apa-apelah, ini cuma luka kecil aja. Aku minta maaf ya. Lagi-lagi aku ngecewain kau. Capek nih aku mikirin. Gini lagi, gini lagi. Ditambah lagi sekarang, perempuan itu ada pelindungnya. Pasti dia orang yang sangat kuat. Bener kan? Orang yang sangat kuat. Dia bisa tahu loh, tempat persembunyian perempuan itu kita taruh di mana dia bisa tahu. Jangan-jangan dia juga tahu apa rencana aku selanjutnya. Bahaya, ini sangat bahaya. Jangan-jangan ada mata-mata di dekat kita. Karena menurut aku, orang yang mata-mata ini kita, dia tahu kalau otak dibalik semua ini adalah kita berdua. Oke, Pras. Kamu diam-diam hati-hati. Kamu cari tahu siapa di sekitar kita jadi mata-mata. Oke. Kamu gak mau diobatin dulu. Tapi gak bisa deh, aku gak bisa ngobatin kamu. Kenapa ngeliatnya gitu? Apa-apa. Biar aku sendiri aja yang ngobatin luka aku. Ya, beginilah. Nasib jadi kekasih gelap. Panyak-panyak sadar diri aja. Kenapa bicaranya begitu sih? Kan kita berdua tahu sama tahu hubungan ini seperti apa. Emang kamu mau hubungan kita ketahuan sama suamiku dan anakku? Udah aku pergi dulu ke kantor. Jangan lupa diobatin lukanya. Ya. Hati-hati. Oke, sayang. Kita sudah sampai sekolah. Kamu have fun ya di sekolahnya, oke? Iya, Pak. Nanti Papa yang jemput kayaknya, kan? Iya dong, sayang. Papa pasti jemput. Seperti biasa. Papa memang nomor satu di dunia. Ya udah, Pak. Papa jangan lupa sandwich-nya ya. Buat Tante Peri. Pasti dong, sayang. Pasti Papa akan kasih sandwich itu ke Tante Peri. Kamu tenang aja. Ya udah, Pak. Kayalah masuk kelas dulu ya. Oke, sayang. Kamu belajarnya yang serajin. Semangat sekolahnya. Dadah, Papa. Dadah. Lisa. Kamu mau ke kantor, kan? Berangkat bareng Papa aja. Apa aku tanyain langsung aja ya ke Papa. Tapi aku takut kalau Papa marah. Lisa. Kamu dari tadi malam, Papa lihat. Kamu kayak orang bingung deh. Kenapa sih? Ada apa sama kamu? Enggak apa-apa kok, Pak. Pasti kamu udah masalah sama kantor ya? Enggak ada kok, Pak. Atau... Ya mungkin kamu mau bicara sesuatu. Kamu udah masalah, kamu bicara apa-apa. Ayolah ngomong. Mumpung Papa nanya, apa aku omongin aja ya? Lisa. Lisa dengerin, Papa. Kalau kamu punya masalah, kamu harus cerita. Cerita sama Papa. Kalau bukan orang tua, kamu mau cerita sama siapa lagi. Kalau kamu cerita sama Papa, Papa bisa bantu. Ayolah, cerita. Enggak, aku gak ada masalah Papa-Papa. Ini aku berangkat kerja dulu ya, Pak. Ya, kita jadikan berangkat bareng. Enggak usah, Pak. Aku mau mampir beli kopi dulu. Duluan ya, Pak. Oh, oke. Ini adalah kesempatan langkah. Aku akan coba cari sesuatu yang mungkin bisa berguna untuk rencanaku. Aku harus mencari bukti yang bisa mengarahkan aku ke motif Mama menghabisi burati. Semoga aja ada sesuatu yang berguna di sini. Isinya cuma makeup lagi. Tapi kita Kembali, لمESatelah. Aku mau mencari selamanya. Aku memang bisa mencari-sahabah. Ini adalah kesempatan langkah. Aku akan mencari-sahabah ke sini. Aku akan mencari-sahabah. Kebun, aku tidak mungkin. Aku akan mencari-sahabah. Aku akan mencari-sahabah. Aku akan mencari-sahabah. Mama benar-benar teliti Dan dia sangat berhati-hati banget Dari tadi aku nyari Tapi sama sekali gak menemukan apapun Tapi kalau ada sesuatu yang sangat penting Soal bukti-bukti terkait payoga dan juga burati Pasti mama menyimpan di sebuah tempat yang sangat rahasia Rangga Rangga Mama kamu ada di dalam? Oh enggak, enggak. Mama enggak ada di ruangannya pak Terus kamu ngapain sih? Aku cari dokumen sampel marketing aja di ruangan mama Ingat ya Enggak perlu mikirin hal-hal yang gak penting Jadi fokus aja pekerjaan Iya pak, aku fokus kok Makanya aku bela-belein kesini Ke ruangan mama untuk cari dokumen sampel marketingnya Emangnya kamu enggak punya? Beda sih pak Soalnya project yang mama kerjakan itu kan sukses Jadi aku mau mencontoh Apa yang sudah dikerjakan oleh mama Sampai jumpa Sampai jumpa